Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat channel Rumah Cici Maros Semoga anda berada Selamat menjalankan aktivitas dan kembali lagi Semoga aktivitas kita Kegiatan-kegiatan kita Hari ini selalu diberkahi dan diriduhi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oke sahabat channel Rumah Cici Maros Pada hari ini kita akan kembali berbagi tips Tentang budidaya Yang ada di Rumah Cici Maros Namun hari ini Berbeda daripada yang lain Atau berbeda daripada Konten-konten kita sebelumnya Dan hari ini kita akan berbagi tips Tentang budidaya Kutu air Yang ada di Rumah Cici Maros Namun Tak lupa terkait akan Yang namanya Kascing Cacing sutra Dan Cacing susu ya Atau cacing fospor Namun sebelumnya Jangan lupa like subscribe dan share Jika video-video Rumah Cici Maros Bermanfaat Berbicara tentang kutu air Kita berbicara tentang kutu air Adalah salah satu pakan Selain dari cacing sutra Dan Ke pelet ya Pelet buat pakan ikan Di Rumah Cici Maros Ini sudah ada Kutu air ya Bisa teman-teman perhatikan Di bawah sini kutu air Ini dia Kutu airnya Dan ini Ada karena Adanya Kutu organik kasih Sama Cacing sutra Gak benar-benar Air pada Kutu air ini Adalah Kutu air Bekas air Kutu air Kutu air Kutu air Dan dasarnya Adalah media Kascing Jadi Saya Membibit ya Membibit ya Membibit ya Kutu air ini Dari hasil Bekas air Kutu air Kutu air Dan Ini dia Ini dia Salah satu faktor Salah satu pakan Ya pakan Dari Ikan hias Teman-teman Jadi buat teman-teman Ya Percinta ikan hias Bisa Mencoba Cara ini Dengan menggunakan Rendaman bekas Kascing Atau Rendaman bekas Kecing sutra Ya Saya perhatikan Alhamdulillah Hasilnya Ya lumayan Ya bolehlah Kalau buat Pakan Pakan Pribadi Ikan hias Teman-teman Di Alhamdulillah Ini saya Sudah menggunakan Satu kolam Satu kolam Yaitu Bekas Kolam Kutu air Saya manfaatkan Sebagai kolam Kutu air Ya Jadi Semalam Saya pindahkan Ya Saya pindahkan Ke kolam Yang sudah kita Tempel-tempel Lubangnya Kita tidak tempel Lubangnya Sebagai media Kutu air Jadi Alhamdulillah Hasilnya Seperti ini Dan Kutu airnya Sudah mulai Membayat Bertambah Ya Mulai Bertambah Ini dia Saya Dikantuk Dan Di bawah sini Jadi Simple saja Buat teman-teman Yang ingin Berbudaya Kutu air Cukup Menggunakan Rendaman Kas cindang Bekas media Air Cacing sutra Namun Di sini Kita perhatikan Untuk pakannya Sendiri Pribadi Kemarin kan Saya membagi Pakan Cacing sutra Kita itu Empastau Fermentasi Jadi Bekas airnya Masih banyak Sisa-sisa Fermentasi Empastau Nah Jadi Ini tips Buat teman-teman Selain dari Kol Atau sawi Sayuran sawi Sebagai pakan Kutu air ini Teman-teman Bisa menggunakan Empastau Fermentasi Oh ya Untuk Lebih Ininya Saya Untuk Lebih Lebih Mempercepat Perkumbuhan Dari Kutu air ini Saya menggunakan Endem Patin Ya Mempat Seperti ini Ini Kiranya Bisa Memicu Planton Planton Yang ada Pada dasar Kutu air ini Ya Ini Kutu air ini Jadi Kutu airnya Nyaman Bisa Juga Makan Dari Hasil Selain dari Amplastau Atau Sayuran Kita Juga Bisa Makan Dari Pelantuan Pelantuan Dari Bekas Campuran Air 64 Ya Ini Oke Walaupun Singkat Ini Dia Hasil Kembali Prakteknya Rumah Cimar Ros Semoga Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Walaupun Hanya Sekedar Tips Semoga Ini Bisa Bermanfaat Jadi Ini Kata Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam 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 Inspirasi Usaha Salam Kreatifitas Kembali Jangan lupa Like Subscribe Dan Share Jika Video Video Bermanfaat Sampai Sampai